Musik Kehidupan tak pernah lepas dari tiga alur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Banyak orang yang mengibaratkan masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai harapan, dan masa depan sebagai tujuan. Begitulah hidup, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hal inilah yang dirasakan Febrianti Almira. Pergelut dengan dunia hiburan selagi remaja, tak lantas membuatnya hanyut di dalamnya. Banyak temannya yang populer bahkan sukses, namun tak membuat ia bangga. Banyak kejadian memilukan menimpa orang di sekitarnya. Hal ini yang membuat ia gelisah, lalu bingung apa tujuan hidup yang sebenarnya. Emang saya kan lahir dari keluarga seni, jadi darah seninya kental banget, makanya pas waktu masuk usia remaja, rasa-rasanya si darah seninya pengen keluar, makanya masuknya ke dunia entertain untuk menyalurkan perasaan-perasaan, dan ekspresi-ekspresi seni itu kan. Sampai satu momentum, ranah eksplorasinya ya banyak. Pernah masuk ke dunia cheerleaders dulu, terus habis itu pernah nyobain juga gabung di klub dancer, sampai momentum puncaknya adalah akhirnya mundur ke belakang panggung, maksudnya bukan lagi jadi performer, tapi mundur ke belakang panggung jadi event organizer. Gabung di satu kelompok teman-teman yang suka mengorganize event, tapi memang saat itu event yang di-arrange, yang di-organize, banyaknya event-event yang negatif lah kurang lebih, atau nggak ada tujuannya sama sekali. Gambarannya bahkan event itu dihelatnya di beberapa area-area yang beroperasinya di malam hari gitu, atau klub malam. Alhasil, pada saat waktu menyalurkan di sana, sebenarnya happy-happy aja. Jadi saya itu sebenarnya otak dibalik kegiatan-kegiatan yang dulu happening untuk anak-anak muda. Jadi dunia entertain yang saya masuk itu justru mempertemukan saya dengan teman-teman yang ngasih kejadian nyata di depan mata bahwa pergaulan di lingkungan saya ternyata ngebawa kekeburukan banget gitu. Nah fitrah manusia kan senderung pada kebaikan ya. Makanya di situ ada kegelisahan tersendiri. Sepak terjang kehidupan yang dialami Febrianti Almira membuatnya berpikir bahwa hidup bukanlah tentang apa yang ia rencanakan, melainkan apa yang telah digariskan. Setelah memutuskan untuk berhijrah dan mendalami agama Islam, tak lantas ia menyimpannya sendiri. Ia curahkan dalam sebuah blog pribadinya dengan semangat menebar kebaikan. Blog pribadinya inilah yang menjadi cikal bakal Febrianti merilis buku pertamanya. Selain menjadi penulis, ia pun kini menjadi seorang inspirator. Ya waktu mulai berubah, alhasil nggak lagi aktif di dunia-dunia yang sebelumnya. Jadi waktu kosong itu lebih banyak. Nah waktu kosong ini dimanfaatkan untuk belajar, memahami apa yang waktu itu jadi keyakinan. Saya yang pengen dipelajari ya Islam itu sendiri melalui berbagai tuntunan. Nah pembelajaran-pembelajaran itu kalau nggak di-capture dalam bentuk tulisan, biasanya kan lupa kalau diingat aja. Nah saya ini akhirnya meng-capture dengan bentuk tulisan. Waktu itu kisahnya adalah nge-blog. Jadi di-blog, saya tulis, apa adanya aja perjalanan saya, terus apa yang didapat hari itu, ketika dapat inputan ilmu, masukin juga ke sana pembelajarannya. Nah ini udah skenario Allah juga, ternyata si blog pribadi, blog pribadi itu kan isinya kisah-kisah pribadi. Tapi waktu itu skenario-nya adalah Allah kasih orang yang mampir ke blog itu banyak. Satu hal yang jadi pegangannya adalah keyakinan. Meski dalam perjalanannya tak semudah apa yang diucapkan, namun baginya ada kenikmatan tersendiri jika hidup dijalani dengan penuh keyakinan. Sama halnya saat ia berhijrah. Ia meninggalkan sesuatu karena Allah, dan ia yakin Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, Nisca yang mereka akan mendapatkan tempat di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dulu ngejalanin hidup tuh ya let it flow, ngalir, dan ini prinsip anak muda ya, maksudnya jalanin aja gitu. Tapi akhirnya nggak ada arahnya, dan ngejalanin hidup tanpa arah itu nggak ada geregetnya. Nggak ada geregetnya di situ, nggak ada impian, nggak ada motivasi, nggak ada gairah, nggak ada karya yang ingin dicapai. Sementara ketika setelah memahami bahwa apa sih hakikat kehidupan, hakikat kehidupan kan sebetulnya hanya tempat persinggahan untuk ngumpulin bekal pulang, dan ini bukan tempat yang selamanya, ini tempat sementara. Jadi otomatis punya tujuan, tujuan di dunia, saya pengen Allah ridho sama apa yang saya lakuin, mudah-mudahan keridhoan ini berbekal, jadi bekal terbaik ketika nanti pulang ke surga Allah. Di tengah perjalanan Febrianti menikmati keindahan Islam, di tahun 2015, bersama komunitas yang dididikannya Grid Muslimah, ia membuat drama musikal islami. Ia ingin syiar dengan cara yang berbeda, agar bisa diterima anak muda. Salah satu yang saya gagas adalah, gimana caranya berkegiatan, menyampaikan kebaikan Islam, tapi dengan cara yang entertaining. salah satu gebrakannya pernah di 2015 lalu, saya berpikir gimana caranya saya balas dendam dosa masa lalu ya, dulu pernah teman-teman diajakin, disorong-sorong untuk ikutan agenda yang saya bikin, yang aneh-aneh. Saya pengen tarik mereka balik, dari sana bawa ke tempat yang lebih baik. tapi kayaknya gak mungkin pakai ceramah pada saat itu, mana mau gitu. Gak mungkin pakai tausiah, pakai apa ya? Saya berpikir ini potensiannya Allah kasih. Saya cobain. Waktu itu gebrakannya bikin teater musikal, judulnya Move Up. Move Up ini sebenarnya sinonim dari hijrah, tapi kan gak mungkin saya bilang hijrah, gak mau datang juga. Jadi Move Up, karena Move Up itu ke atas. Ke Allah maksudnya. Dibikin teater musikal, dibikin casting, casting dapetin talenta-talenta yang luar biasa, bagus, main teater, tapi isi teaternya semua full Quran sebenarnya. Ya tetaplah tangguh di saat yang lain terjatuh, tetaplah istiqomah di saat yang lain menyerah, karena jalan hijrah tidak lebih mudah, tapi pasti lebih berkah.